Mari manis di pergun, cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di Bintang Idola TV Oke sebelum lanjut, mari sama-sama dukung channel ini Dengan cara klik subscribe dan aktifkan ikon loncengnya Hubungan Billy Saputra dan Mariavania makin hari makin dekat Hal itu dikarenakan Billy dan Mariavania sudah saling kenal Dan ditambah adanya proyek di salah satu acara televisi Selain itu juga mereka sering membuat konten bersama Nah bagaimana hubungan Billy Saputra dengan semua mantan-mantannya Billy mengatakan semua mantannya sudah dianggap sebagai keluarga sendiri Karena Billy ingin menjalin silaturahmi lebih baik ke depannya lagi Dan Billy mengatakan tidak ada rasa canggung saat dia bertemu dengan mantan-mantannya Apalagi collab youtube bersama mantan Dan hubungan Mariavania serta mantan-mantan Billy masih baik-baik saja Istilahnya tidak ada cekcok antara mereka ataupun rasa-rasa cemburu di antara mereka Billy Saputra tak menyangka jika saat syuting Billy Saputra dipasangkan dengan mantan-mantannya Karena sebelumnya Billy tidak dikasih tahu jika Hilda dan Elvia ikut syuting bareng Billy Saputra Di salah satu stasiun televisi Saat ditemui awak media KH Entertainment Billy Saputra menanggapi pertanyaan wartawan tentang Mariavania Menurutnya Mariavania termasuk kriteria Billy Karena Mariavania cantik, gede Sambil ketawa Billy Saputra menjawabnya Apakah kemungkinan jadi calon istri karena cocok sama elu? Sambil tersenyum Billy Saputra mengatakan Kalau memang jodoh kita kan gak tahu kedepannya Tutur Billy Saputra Menurut Billy dia tidak ada kriteria idaman Intinya selagi dia baik menghargai dirinya Dan menghargai orang tuanya Tentu Billy Saputra akan memilih wanita tersebut Mariavania juga dikabarkan sudah ketemu dengan ayah Billy Saputra Yaitu Pak Nuroman Pak Nuroman mendukung hubungan Billy Saputra dengan siapapun Tetapi Mariavania belum menemui ibu dari Billy Saputra Dan begitu pun sebaliknya Billy Saputra belum pernah bertemu dengan orang tua Mariavania Semoga kedepannya hubungan mereka akan baik-baik saja Oke cukup sekian video dari saya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh